hai 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 Oke bertemu kembali dengan saya Hendra di belajar programming sekarang kita akan membahas mengenai objek.define property ya Hai di sini kita bisa lihat at objek.define property to class example yaitu contoh menambahkan objek.define property ke kelas ya Nah apa maksudnya di sini ya maksudnya misalkan kita sudah mendefine sebuah kelas ya kita sudah mendefinisikan sebuah kelas lalu kita ingin menambahkan properti propertinya Nah itu gimana ya itu bisa dengan cara objek.define property Nah kita akan lihat di sini contoh programnya ya Nah di sini class car ya ada kelas car lalu setelah itu konstruktor make model color Nah kita bisa lihat di sini semuanya Hai public ya public property yaitu dis.mag, this.model, this.color, this.speed, dan this.engineon ya ada lima public property yang mana tiga buah dari lima public property ini bisa kita Hai sign langsung ya bisa kita ini bisa kita ya bisa kita inisiat langsung ya pada saat inisiasi ya jadi bisa langsung ya kita bisa lihat di sini contohnya new car Toyota Camry blue ya jadi bisa langsung kita sign ya bisa langsung kita inisialisasi ya pada saat instantiation nah lalu yang ada dua lagi ya yaitu speed dan engine on ini seperti konstan ya seperti konstan ya tapi sebenarnya bukan konstan ya nah maksudnya maksudnya dia sudah di-define ya dia sudah di-define ya dia sudah di-define sebelumnya yaitu dis.speed 0 dan dis.engineon true ya dia sudah di-define sebelumnya ya ini speed speed dan engine on tapi dia bukan konstan ya dia bukan konstan jadi dalam dalam function-function berikutnya ini masih mungkin bisa diubah ya dia bukan konstan dan disini yang semuanya menggunakan disk ya semuanya menggunakan disk dan tidak ada yang static ya jadi selain public dia juga per instance ya per instance disini ya bukan static Hai Oke lalu kita lihat di sini metode-metode accelerate bisa kita lihat di sini nah dikatakan jika dis.engineon disk.speed plus dengan 10 artinya dengan lain disk.speed dengan disk.speed plus 10 ya artinya disk.speed ya jumlahnya jadi 10 ya lalu ditampilkan ke monitor console.log akselerating current speed.speed km per hour lalu kalau tidak ya kalau tidak engine.a kalau tidak engine on true ya kalau false tapi nyatanya disini true ya secara default maka dia akan menampilkan ke monitor console.log cannot accelerate engine is off nah lalu sekarang kita bisa lihat di sini ya kita ingin menambahkan ya disini dikatakan add another property to the class to the car class prototype berarti tambahkan property yang lainnya ke prototype class car ya nah jadi kalau misalkan kita mau menambahkan property property ya ke class car ini sebenarnya kita bisa lakukan dengan car.prototype langsung ya itu bisa kita bisa langsung tambahkan ya dengan car.prototype nah tapi sekarang semua ada kelebihan dan kekurangannya ya kita bisa menambahkan is automatic variable name ini ya nama variable is automatic itu langsung ke car.prototype dengan cara car.prototype.isautomatic sebenarnya true ya tapi ada kelebihannya kalau kita menggunakan menggunakan cara objek.define property ini ya untuk menambahkan property ke dalam kelas car ini ya itu kelebihannya dia bisa ada writeable enumerable dan configurable ya jadi bisa kita setting nih writeable nya true enumerable nya true dan configurable true yang mana kalau kita tambahkan dengan prototype langsung car.prototype.isautomatic itu kita tidak ada ininya ya tidak ada writeable enumerable dan configurable nya oke jadi ketika ditambahkan ya dengan objek.define property mungkin satu hal yang perlu dimengerti bahwa dia akan menambahkannya ke car.prototype ya dia akan menambahkannya ke prototype jadi dia tidak menambahkan ke dalam konstruktor ini tidak jangan salah ya dia tidak menambahkannya ke dalam konstruktor dia menambahkannya ke prototipenya karena setiap class yang dibuat itu secara default sebenarnya ada prototipenya ya dan dia menambahkannya ke prototipe jadi kalau kita tidak tambahkan sekarang gimana prototipenya ya masih masih kosong ya masih empty ya seperti itu nah lalu di sini dikatakan create an instance of car itu let my car dengan new car Toyota Camry blue ya lalu di sini contoh penggunaannya console.log my car.isautomatic outputnya true outputnya true kenapa kenan nilai daripada isautomatic true ya nah seperti itu jadi setelah di instantiate maka diakses ya kita bisa lihat setelah di instantiate di sini dengan new car nah baru diakses diakses dari my car ya dari reference nya ya dari reference nya yaitu my car.isautomatic yaitu ini ya kita akses ke prototipenya ya ke prototipe yang barusan ditambahkan ya my car.isautomatic dan hasilnya ya dia akan menampilkan value nya yang di sini itu true oke kita lanjutkan lagi dengan super keyword ya apa sih itu super keyword nah disini katakan super adalah keyword yang digunakan di dalam kelas untuk memanggil methods dari super class ya contohnya di sini super name ya dia akan memanggil ini constructor name ya dia akan memanggil methods dari super class jadi bukan hanya constructor aja yang bisa dipanggil oleh super ya tapi metode juga bisa contohnya di sini ya super.speak yang dipanggil yaitu method speak bukan cuma constructor nah disini dikatakan khususnya berguna ketika kita extending class dan kita mau refer ke methods atau properties dari parent class ya Nah jadi kita bisa lihat di sini class animal constructor name isinya disini disitu dengan name disini public juga ya public dan per instance ya lalu speak ya isinya tampilkan ke monitor console.log disitu name plus dalam single quote makes a noise lalu disini class doc extends animal ya kita bisa lihat constructor name,breed super name ya isinya nah disini super name artinya itu memanggil constructor dari super class artinya memanggil constructor dari kelas-class parentnya ya kelas orang tuanya dengan memberikan argumen nah dalam hal ini dia memanggil constructornya ya lalu disini disitu.breed dengan breed nah dia juga override ya bisa kita lihat di sini dia ada speak juga sama ya dengan speak di dalam parent class ya ya speaknya sama ya dengan speak di dalam parent class ya di kelas animal ini berarti di overwrite ya di overwrite yaitu ditimpa ya istilahnya ditulis ulang ya dengan ya dengan isi yang berbeda ya kalau speak yang di parentnya akan menampilkan disitu name plus make a noise nah kalau disini super.speak ya di akses dulu ya dikatakan disini mengakses speak method dari super class ya dari parent classnya disini nah dia tetap akses yang atasnya dengan super ya dis.name makes a noise berarti ya dia tetap akses ini udah itu ditambahkan console.log dis.name plus box ya nah lalu sekarang pertanyaannya apakah dia bisa pakai nih dis.name ya dia tetap bisa pakai dis.name ya meskipun di sini tidak ada variabel name yang namanya dis.name tidak di declare dalam konstruktornya ya tidak juga di declare di dalam class docnya secara langsung ya tidak ada itu yang namanya variabel name tapi dari mana dia bisa akses dis.name ya dari sini dari supernya ya kalau dia sudah ada super name seperti ini maka otomatis ya otomatis dia punya ini property dia punya property yang di dalam konstruktor name ini ya yaitu dia itu yang di dalam parent classnya otomatis bisa diakses oleh child classnya ya jadi console.log dis.name dia otomatis bisa akses bisa akses ini karena apa karena dengan super ini dengan kata lain dan dia seperti sudah menarik ya sudah menarik konstruktor name ini dengan isi dis.name sedangkan name ke dalam class doc ya jadi bagaikan sudah di copy ya sudah di copy ya atau sudah sudah ditarik lah istilahnya sudah ditarik itu konstruktor name ya dengan isi dis.name sedangkan name ini ke dalam ke dalam class doc ini ya jadi tentu saja tentu saja di dalam konstruktor ini ya boleh dikatakan disini super name ya sudah berisi dis.name sedangkan name ya karena sudah ditarik sudah ditarik ke dalam ya jadi kita bisa tambahkan nih kalau isi konstruktor name ini ada banyak ada 5 atau 10 properties boleh dikatakan 5 hingga 10 properties tersebut telah ada di dalam konstruktor ini konstruktornya class doc ya jadi bagaikan ditarik dari class animal ke class doc ya isi daripada konstruktor name ini jadi kalau disini dikatakan console.log ya dis.name maka dia sudah bisa akses sudah bisa akses ya karena sudah bagaikan ada di dalam konstruktornya saya sendiri ya plus box sini nah lalu ke disini kita bisa lihat di instantiate ya jadi dikons my doc sebenarnya new doc max, labrador ya lalu bagaimana kalau kita jalankan ya my doc.speak nah artinya yang dijalankan speak yang ini ya speak yang di dalam class doc nah pertama-tama akan akan dia lakukan yaitu super.speak ya super.speak jadi dan kata lain isi dari console.log ini ya bagaikan sudah masuk ke dalam ke dalam method speak yang di dalam class doc ini ya jadi boleh dikata ada dua console.log ya yang ini dulu ya setelah itu baru yang ini yang bawahnya jadi disini dikatakan console.log dis.name ya dis.name tetap namenya yaitu max ya max ya dis.name max lalu plus max noise ya nah dis.name nah berarti max buat noise nah lalu setelah itu console.log dis.name ya plus box nah disini dis.name dia udah bisa akses karena bagaikan sudah ada di dalam kelas ini ya dis.namenya juga nah max max bug ya max bug jadi ya jadi bisa bisa ada dua ini ya bisa ada dua karena apa karena super.speak ya diakses ke speak yang parentnya ya tapi bisa dilihat bahwa isi speak dari class doc ini tetap beda ada dengan speak dari parentnya ya tapi namanya sama jadi dia tetap overwrite tetap overwrite ya jadi tetap ditulis ulang tetap menimpa istilahnya ya kalau overwrite itu kan menimpa artinya oke nah itu kegunaan daripada super keyword ya jadi dia bukan hanya untuk mengakses konstrukturnya aja ya tapi kalau dia mengakses konstrukturnya tidak ada super.construkturnya nam gak ada itu langsung super lalu dalam tanda kurung disini nam ya nama dari nama dari argumennya ini ya jadi tidak tidak ada super.construkturnya itu tidak ada jadi super aja jadi kalau super aja otomatis dia akses ke konstrukturnya nah itu otomatis ya artinya seperti itu kalau dia mau akses ke metodenya maka dia ada dot super.speak ya contohnya seperti ini dan kalau misalkan di dalam speaknya ini ada argumen speak apalah ya di dalam sini maka dia juga harus isi di sini ya super.speak ya diisikan argumennya oke kita lanjutkan lagi dengan exception dalam javascript nah apa sih itu konsep exception ya jadi exception kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya artinya pengecualian ya jadi di sini dikatakan sebuah pengecualian adalah event yang tidak diharapkan yang mana mengacaukan aliran atau aliran kode ya aliran kode secara normal jadi maksudnya di sini aliran kode secara normal ya misalkan kode tersebut harusnya menjalankan for dulu sampai habis ya tapi tiba-tiba karena ada error maka fornya tidak sampai habis yang harusnya 5 kali looping jadi cuma 3 kali looping sudah keluar karena apa karena ya karena ada error seperti itu itu artinya dia mengacaukan aliran eksekusi ya aliran eksekusi kode ya nggak dia mengacaukan aliran eksekusi kode ya berarti keluar dari apa yang diharapkan berjalan secara normal ya lalu disini exception function ah umumnya terjadi ketika interpreter ya penerjemah dia encounter encounter itu ah Hai mendapatkan ya mendapatkan gitu nah mendapatkan error ya ketika mencoba untuk mengeksekut statement atau function ya lor-elor ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti invalid input isu jaringan atau kesalahan pemrograman ya Hai jadi bisa macam-macam nah lalu tipe yang umum dari pengecualian ini di dalam javascript termasuk nah ini kita bisa lihat ya kita bahas ada sintag error reference error type error rank error custom error ada lima ya Nah sintag error apa artinya sintag hal ini terjadi ketika javascript interpreter ya mencounter code ya artinya memang memang Hai mendapatkan ya kode yang melanggar aturan sintag bahasanya ya misalkan misal kilangan parentesis ya kilangan parentesis ya kilangan semikolon atau keywords yang dispel dengan salah ya bisa menghasilkan sintag error ya Hai jadi bisa macam-macam ya ini contohnya aja gitu contohnya itu missing parentesis karena memang ini cukup umum ya kita lupa tutup tutup kari bracketnya ya atau kita lupa kasih semikolonnya ya atau kata-katanya ya kata-katanya kita salah ketik kos kurang T-nya misalkan Hai lalu di sini difference error apa itu difference error difference error itu hal ini terjadi ketika coba untuk akses di sini sebuah variabel atau fungsi yang mana tidak ada atau tidak dalam skop ya tidak di dalam skop Hai lalu di sini type loss Hai hal ini terjadi ketika operasi ya dilakukan pada sebuah nilai dari sebuah tipe yang tidak sesuai ya Hai jadi type loss ini adalah ah terjadi ketika operasi dilakukan pada nilai ya dari tipe yang tidak sesuai nah jadi kalau ada tipe yang tidak sesuai maka dia akan terjadi tebelor ya kenapa karena operasi dilakukan pada tipenya tidak sesuai ya ya memang di javascript di javascript bisa melakukan yang namanya otomatis ya otomatis convert otomatis convert type type korsin ya type korsin jadi istilahnya dia bisa dia bisa otomatis convert kalau misalkan kita lakukan kok ketenation misalkannya konketenation atau ya kita bisa lakukan perbandingan ya perbandingan gitu ya perbandingan juga bisa dengan menggunakan sama dengan equal ya seperti yang sudah pernah saya bahas di video 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 sebelumnya ya itu equality comparison itu dia bisa otomatis melakukan type korsin ya tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kalau type korsin tersebut gagal ya gagal karena type korsin itu kan tidak berlaku untuk semuanya ya ada suatu ada tipe-tipe tertentu yang mana memang tidak bisa tidak bisa dilakukan type korsin ya seperti itu nah maka akan terjadi type allure nah lalu bagaimana dengan range allure ya range allure range allure itu hal ini terjadi ketika operasi berusaha di dipaksakan ya seperti dipaksakan gitu diusahakan ya di luar daripada range nilai yang range nilai yang valid ya range nilai yang valid jadi contoh ya contoh kita lakukan misalkan for each ya terhadap sebuah sorry kita lakukan for each misalkan kita lakukan for each ya terhadap sebuah array ya terhadap sebuah array tapi ternyata ya ternyata kita lakukan operasi tersebut lebih daripada jumlah indeksnya jadi misalkan array.langnya ya panjangnya itu itu isi elemennya cuma 5 tapi kita lakukan 6 ya maka akan muncul range allure ya Hai mengelor di sini Hai nah lalu custom error ya Apa itu custom error custom error disini developer ya bisa juga trow ya trow ya custom error menggunakan trow keyword ya atau dengan instantiate built-in error objek seperti error sintak error atau type error jadi istilahnya gini sekarang ada error gitu nah setelah error terjadi ya setelah error terjadi maka otomatis harusnya dia akan menampilkan error misalkan ya Nah kita nggak mau gitu kita maunya error tersebut error tersebut menampilkan kata-kata yang khusus yang sudah kita buat gitu Nah kita bisa menggunakan keyword trow ini Nah itu untuk membuat kata-kata khusus yang mana kita buat sendiri ya jadi ketika terjadi error maka dia akan tampilannya unik ya karena kita kita buat sendiri dengan trow atau dengan atau dengan cara lain kita bisa instantiate ya built-in error objek seperti error disini sintak error atau type error jadi kita bisa juga gunakan instance dari built-in objek ini jadi objek ini udah ada udah disiapkan oleh oleh javascript engine ya yaitu error sintak error dan type error kita tinggal instantiate lalu kita isi ya jadi dia ketika terjadi error error yang di trow akan trow objek ini ya jadi berupa objek istilahnya Nah jadi ketika error yang di trow akan berupa objek Oke kita lanjutkan lagi trow keyword ya Nah disini trow keyword itu apa sih ya Nah disini dikatakan trow keyword digunakan untuk secara manual generate exception ya secara manual jadi ketika kita trow exception ya kita secara secara mendasar ya sebenarnya memberikan signal bahwa sesuatu yang tidak diharapkan atau sesuatu yang terlalu terjadi selama eksekusi kode kita ah hal ini bisa jadi karena input yang invalid ya kondisi yang gagal atau kondisi-kondisi lainnya yang mana menghalangi kode untuk bisa proses secara normal ya Nah disini kita bisa lihat kita lihat sintak trow expression ya ini sintaknya Nah kita bisa lihat disini function validate input input lalu if tidak seringan input trow input cannot be empty ya dia akan trow nah trow nya kita bisa lihat ya disini trow nya kita define sendiri nih yaitu dia mentro sebuah string ya sebuah string yang berisi kalimat input cannot be empty ya jadi kalau kita lihat disini apa yang kita dapatkan kalau terjadi if tidak seringan input ya kita akan dapat kita akan dapat string ini input cannot be empty ya string ya bukan objek bukan objek ya seperti yang sudah saya terangkan di slide sebelumnya kita bisa trow objek juga ya building objek ya error atau apa ya nah itu akan berbentuk objek ya tapi kalau disini berbentuk string jadi ya input cannot be empty bisa kita masukkan ke dalam objek elor juga sama juga hasilnya ya hasilnya yaitu message input cannot be empty yang beda hanya yang ditrow itu berupa apa type nya ya kalau disini kan type nya tipenya gitu tipenya berupa string nah kalau kita gunakan elor itu tipenya akan berupa objek objek elor ya seperti itu nah lalu disini ada logika validasi yang lainnya ya ya disini kan hanya code snippet ya gak complete nah lalu disini dikatakan try try ya nah try catch ini ya try catch ini akan kita bahas di video video selanjutnya ya try catch di sini try catch ini berupa sebenarnya try catch itu artinya ya dia akan mencoba ya try yaitu mencoba lalu itu catch menangkap ya dia akan mencoba sebuah blok kode ya yang mana di dalam blok kode tersebut kalau ada elor kalau ada elor maka elor nya akan di catch disini dimasukkan ke dalam catch catch elor misalkan ya dengan kata lain ditangkap ya capture capture an elor gitu apa gunanya sih ya ada try catch ya gunanya itu satu hal seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video video sebelumnya bahwa disini ya catch itu menangkap elor jadi ketika elor degenerate ya dia tidak menghentikan jalannya program ya ya dia bisa jadi tidak menghentikan jalannya program dan membuatnya menjadi hang tidak ya tapi bisa jadi program akan terus berjalan hanya menampilkan elor tersebut saja atau bisa juga program keluar ya exit jadi tidak hang ya exit dan menampilkan elor tertentu nah ini dia ya gunanya try catch ya jadi kenapa kita butuh try catch ya ini jadi kita coba try bagikan coba-coba aja deh ya kita coba-coba nih kita jalanin nih fungsin-fungsin ini ya kita jalanin nih semuanya blok kode ini ada nggak sih elornya gitu ya kalau ternyata ada kita tangkap disini di catch ya jadi ini istilahnya try catch block nanti ada try catch finally block ya nah akan kita bahas nanti di video selanjutnya nah lalu disini catch elor apa yang akan tampil console.log elor cald disini plus elor ya dia akan tampil ke layar ya kata-kata ini elor cald elor ya ya jadi disini bisa dikatakan ya validate input ya validate input if tidak serangan input ya sudah pasti tidak serangan input karena yang kita masukkan adalah empty kosong ya berarti nggak ada inputnya ya empty lalu hasilnya apa dia akan throw input cannot be empty nah jadi hasilnya yaitu elor cald plus dia akan print ya input cannot be empty nah itu yang sebenarnya terjadi dengan throw keyword ini oke terima kasih semuanya sampai bertemu kembali di video selanjutnya ya 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 Terima kasih.